Kekisaran Persia adalah sebutan untuk serangkaian dinasti yang pernah berkuasa di wilayah Persia. Atau yang saat ini dikenal sebagai Iran. Masa Kekisaran ini berlangsung selama beberapa abad. Tepatnya dari abad ke-6 sebelum masehi sampai abad ke-20 masehi. Kekisaran Persia pertama kali didirikan oleh Kores Agung atau Sirus the Great. Sekitar 550 sebelum masehi. Kekisaran ini berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah yang wilayahnya membentang dari semenanjung Balkan di barat hingga lembah Indus di timur. Kekisaran Persia pertama atau disebut Kekisaran Akemenia adalah pusat budaya, agama, sains, seni, dan teknologi global selama lebih dari 200 tahun sebelum jatuh ke tangan Alexander Agung. Jauh sebelum Kekisaran Persia berdiri, peradaban Persia dimulai sejak 3000 sebelum masehi. Sebelum terbentuknya, Kekisaran di wilayah ini telah hidup suku-suku semi nomaden yang memelihara ternak di dataran tinggi Iran. Pada abad ke-7 sebelum masehi, suku Medes menjadi simbol pendiri bangsa dan juga membentuk kerajaan Iran pertama. Kemudian pada abad ke-6 sebelum masehi, Kores Agung yang memimpin salah satu suku mulai mengalahkan kerajaan-kerajaan terdekat seperti Media, Lydia, dan Babel. Kores Agung inilah yang mendirikan Kekisaran Persia pertama atau Kekisaran Akemenia pada 550 sebelum masehi. Pada masa pemerintahan Kores Agung, Kekisaran Persia pertama berkembang menjadi negara adidaya pertama di dunia yang berdiri di tiga situs peradaban gunung, yaitu Mesopotamia, Lembah Sungai Nil, dan Lembah Sungai Indus. Masa kejayaan Kekisaran Persia berlangsung pada saat Darius Agung berkuasa. Pada periode ini, kekuasaan Kekisaran Persia membentang dari Kaukasus dan Asia Barat ke Mekadonia, yang sekarang adalah Balkan, Laut Hitam, Asia Tengah, dan bahkan Libya serta Mesir. Selain itu, beberapa hal penting lain yang dilakukan oleh Darius Agung adalah sebagai berikut. Memperkenalkan mata uang dan ukuran timbangan, memperkenalkan bahasa Persia kuno, memindahkan ibu kota ke Susa, membangun Persepolis atau Kompleks Seremonial Besar Kekisaran Persia, membangun terusan di antara Sungai Nil dan Laut Merah, dan membangun jalan raya. Bangsa Persia umumnya mengandalkan perekonomian pada sektor pertanian dan berternak hewan seperti domba dan biri-biri. Di sisi lain, bangsa Persia juga dikenal akan penciptaan karya seni mereka yang luar biasa. Berbagai kesenian dan kebudayaan yang berkembang adalah seni ukir, pengolahan logam, tenun, dan arsitektur. Salah satu hasil kebudayaan dari masa Kekisaran Persia dapat ditemukan di kompleks makam kuno Naks al-Rustam. Di tempat ini dapat ditemukan relief-relief yang terukir pada batu-batu besar. Banyak orang menganggap Persia identik dengan Islam, padahal Islam baru menjadi agama dominan di Kekisaran Persia setelah penaklukan Arab pada abad ke-7 Masehi. Pada awal berdirinya Kekisaran, agama yang dianud masyarakat adalah Zoroatrianisme. Zoroatrianisme adalah salah satu agama monoteistik tertua di dunia yang saat ini masih dianud oleh beberapa masyarakat Iran dan India. Agama yang kemungkinan besar muncul antara 1500 hingga 500 sebelum Masehi ini mengajarkan pengikutnya untuk menyembah satu dewa, daripada banyak dewa yang disembah oleh kelompok Indo-Iran sebelumnya. Kendati demikian, Kores Agung adalah raja yang toleran dan mengizinkan rakyatnya untuk memilih agamanya sendiri. Kekisaran Persia memasuki periode kemunduran setelah invasi yang gagal ke Yunani oleh Cerses pertama pada 480 sebelum Masehi. Pertahanan atas tanah Persia harus dibayar mahal hingga menghabiskan dana Kekisaran. Hal ini kemudian menyebabkan kenaikan pajak yang memberatkan rakyat Persia. Pada 330, Akemeniyah akhirnya jatuh ke tangan Alexander Agung dari Mekadonia. Setelah runtuhnya Kekisaran Persia pertama, terdapat beberapa dinasti yang berkuasa di wilayah ini. Dinasti-dinasti tersebut adalah Kekisaran Seleukus, Kekisaran Partia, Kekisaran Sasania, Islam Persia, dan Dinasti Kajar hingga abad ke-20. Para penguasa berikutnya berusaha mengembalikan Kekisaran Persia ke masa-masa kejayaan seperti yang dilakukan Akemeniyah. Meskipun dinasti Kajar sempat membuat Kekisaran Persia sebagai salah satu pusat perkembangan Islam, tetapi tetap tidak dapat menandingi kejayaan yang dicapai Koris Agung dan Darius Agung. Ada beberapa peninggalan Kekisaran Persia. Salah satunya adalah Persepolis, Nas Arustam, dan Harta Karun Oksus. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Tentang ini bagaimana menurut kalian? Enjoy!